Seorang pelatih terkenal tiba-tiba mendapatkan hukuman untuk melatih tim ranking terbawah di sebuah pulau Masalahnya tim ini adalah tim pecundang yang menjadi pembicaraan dunia Karena pernah dibantai oleh Australia 31 gol tanpa balas dalam pertandingan internasional Namun siapa sangka ada pelajaran mahal yang bisa diambil oleh pelatih ini Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah kisah nyata Film dengan judul Next Goal Wins Dibintangi oleh Michael Fassbender dan dirilis di tahun 2023 Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Pulau Samoa adalah sebuah wilayah di Amerika yang terkenal karena kebudayaan dan agamanya Namun di lain cerita, Samoa juga terkenal sebagai tim sepak bola terburuk di dunia Pada tahun 2001, Samoa pernah dibantai oleh tim Australia Karena keeper Nicky Salapu membiarkan 31 gol tercipta untuk Australia Mereka pun akhirnya mengalami kekalahan yang paling memalukan Waktu pun lompat beberapa tahun setelahnya Dimana tim sepak bola American Samoa masih aja gak ada perubahan Bahkan di pertandingan lain, mereka kalah telak Sepanjang sejarah, gak ada satu gol pun yang bisa mereka cetak Seorang pria bernama Tavita Taumua, yaitu Presiden Federasi Sepak Bola American Samoa Akhirnya memecat pelatih mereka yang bernama Ace Karena dianggap terlalu lunak pada tim Sehingga tim American Samoa gagal Malam harinya di rumah, Tavita makan malam dengan istrinya yang bernama Ruth Dan putra mereka yang bernama Daru Daru juga seorang pemain di tim American Samoa Setelah kekalahan mereka, wajahnya Tavita digambari payudara oleh Kepala Federasi Sepak Bola lain karena kalah taruhan Beranjak dari situ, Tavita berencana untuk mencari pelatih lokal yang bisa menggantikan Ace Ruth sang istri juga gak tahan dengan kekalahan memalukan kemarin Ruth bahkan mendesak suaminya itu untuk mendapatkan pelatih yang lebih berdedikasi Yang bisa mendisiplinkan pemain-pemainnya Sementara itu di Pulau Tetangga, pelatih sepak bola bernama Thomas Ronjen Pada suatu siang bertemu dengan para dewan di Federasi Sepak Bola Amerika Dia pun mendapatkan kabar buruk bahwa dia dipecat karena perilaku buruknya di lapangan Yang gak mencerminkan sikap seorang pelatih Atas saran mantan istrinya yang juga anggota Dewan Federasi Sepak Bola yaitu Gail Thomas diberikan kesempatan atau bisa dibilang dihukum untuk melatih tim sepak bola di Pulau Seberang Yaitu tim American Samoa Thomas awalnya gak mau melatih tim sampah yang udah kalah 31 gol tanpa balas Tapi dia sadar bahwa dia gak punya pilihan lain Singkatnya Thomas pun pergi ke American Samoa Dimana dia bertemu dengan Tavita Yang masih punya gambar payudara di wajahnya Dan seluruh anggota tim Mereka memberikan Thomas sambutan dengan budaya tradisional mereka Tavita kemudian membawa Thomas ke sebuah rumah Dimana dia akan tinggal Selama tinggal disana Gak ada yang bisa Thomas lakukan Dia seakan-akan terputus dari dunia luar Dia bahkan gak bisa melakukan panggilan keluar Sehingga dia cuma bisa mendengarkan pesan suara dari putrinya yang bernama Nicole Kesokan harinya Thomas akan memulai tugasnya sebagai pelatih Awalnya Thomas bingung dengan adat dan kebiasaan para warga pulau Yang pada jam tertentu mereka akan berhenti dari segala sesuatunya Karena mereka harus berdoa Singkatnya Thomas pun pergi ke lapangan Ketika itu Thomas menjelaskan kepada para pemain disana Tentang kedisiplinan Dan di waktu yang bersamaan Datanglah seseorang bernama Jaya Saulia Dia adalah pria yang belum melakukan operasi transgender Thomas kaget ketika mendengarkan penjelasan Ace Yang saat ini menjabat sebagai asisten pelatih Bahwa Jaya adalah anggota tim Bahkan dia adalah seorang penyerang utama Ace pun pelan-pelan menjelaskan kepada Thomas Tentang para pemainnya termasuk Jaya Yang dianggap sebagai fa'afine Yang berarti orang seperti Jaya dianggap istimewa Di pulau itu Sehingga apapun kondisi Jaya saat ini Dia tetap menjadi anggota tim Sebenarnya Thomas tertarik dengan seorang pemain bernama Jonah Karena larinya kencang banget Tapi ya begitulah tim ini Di hari yang lain Tavita dan Ruth tampaknya yakin dengan pola latihan yang Thomas berikan Para pemain juga semangat Karena mendapatkan metode latihan Yang gak pernah mereka dapatkan sebelumnya Tapi masalahnya adalah pada Jaya Sebagai seorang pria yang bersikap kewanita-wanitaan Thomas sering terganggu melihat sikap Jaya di lapangan Singkatnya setelah latihan selama beberapa hari Tepatnya 3 minggu sebelum kualifikasi Thomas masih gak serok dengan sikap Jaya Karena kesal Thomas memanggilnya dengan nama lamanya Yaitu Johnny Karena Jaya gak terima Thomas pun langsung dihajar ke tanah Belum mulai melatih saja Thomas berkata pada Tavita Bahwa tim ini adalah tim yang terburuk yang pernah dilatihnya Bahkan karena ketidakcocokan dengan berbagai aspek Thomas udah siap untuk berhenti dan pulang Namun Tavita mencoba mencegahnya Dan membujuk Thomas untuk mau mengenal para pemainnya Dan mengenal tradisi di Samoa Ketika ingin pulang ke rumah Thomas diberhentikan seorang petugas polisi Karena mengembut di jalan Sebenarnya dia akan ditilang Tapi karena Thomas menolongnya saat tersedak Pertia bernama Rainbow ini pun membatalkan niatnya untuk menilang Karena kesal dengan minuman yang membuatnya tersedak Dia pun menendang kaleng itu dengan mantap Hingga masuk ke dalam bak sampah Thomas pun langsung terkesima Dan di hari yang lain Dia mengenalkan Rainbow pada anggota tim sebagai rekrutan yang baru Rainbow memang polisi Tapi di pulau ini sudah terbiasa Setiap orang punya pekerjaan yang berbeda-beda Bahkan Tavita sendiri adalah pemilik sebuah kedai Dan Jaya bekerja di sana sebagai pelayan Namun sesi latihan itu lagi-lagi Bertepatan dengan jam malam Atau jam berdoa bagi warga pulau Samoa Hal itu membuat Thomas kesal Karena menganggap para pemainnya Gak memetingkan sepak bola Karena gak tahan berada di Samoa Thomas mencoba menelpon Gail Dan mengatakan bahwa dia udah benar-benar menyerah Karena tim American Samoa Bahkan gak berniat untuk menang Mereka cuma menganggap ini hanyalah permainan saja Namun Gail menguatkan Thomas Bahwa dia gak punya pilihan lain Terlebih lagi gak ada tempat lagi untuk Thomas pulang Mengingat mereka sudah bercerai Thomas pun memilih untuk mengakhiri telpon tersebut Karena stres Thomas memilih untuk tidak datang ke lapangan Tavita pun dengan terpaksa menunjuk Ace Untuk melatih para pemainnya sementara waktu Melihat Thomas yang gak hadir Jaya kemudian pergi ke rumah Thomas Mencoba untuk berdamai Mereka pun menghabiskan waktu di luar Berbicara dan memulai hubungan yang baik Jaya kemudian menunjukkan kepada Thomas Video dokumentasi ketika tim American Samoa bermain Dan mengatakan bahwa Dulu mereka punya jumlah yang banyak Namun sebagian besar pemain memilih untuk berhenti Karena mereka ragu dengan tim sepak bola ini Termasuk Nicky Salapo Keeper yang membiarkan gawangnya kebebolan 31 kali Pada hari yang lain Jaya membawa Thomas ke sebuah toko untuk menemui sang keeper legenda Nicky Salapo yang sekarang bekerja sebagai karyawan Nicky masih merasa dihantui dengan pertandingannya waktu itu Meskipun Thomas memujuknya untuk bergabung kembali dengan tim Karena dia adalah keeper terbaik yang Samoa miliki Nicky menolak untuk bergabung kembali dengan timnya Setelah itu bersama Jaya Thomas diantar untuk menemui pemain-pemain lama yang udah pensiun Supaya mereka mau bergabung dengan tim lagi Setelah mendapatkan pemainnya Thomas mulai berusaha terhubung dengan rakan-rakan setim secara individu Dan membangun kedekatan dengan masing-masing dari mereka Kemudian menciptakan strategi permainan sendiri Untuk diaplikasikan dalam pertandingan Latihan intens pun mulai terbangun Sehingga Thomas mendapatkan kembali ritme latihan yang dia inginkan Para pemain pun mulai bisa diajak kerjasama Untuk latihan kedisiplinan dan juga strategi Singkat cerita Mereka pun sampai pada beberapa hari Sebelum pertandingan kualifikasi mereka Saat berlari ke bukit Thomas mencoba memberikan motivasi pada mereka Supaya mereka lebih percaya diri lagi Di hari yang lain Thomas kemudian mulai lebih terlibat dalam budaya Bergabung dengan rakan-rakannya di gereja Dan mendapatkan kepercayaan warga Samoa Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Tim terbang ke negara Merdeka Samoa Untuk menghadapi pertandingan Ketika berada di asrama Mereka bertemu dengan rival mereka Tim Tonga Bagi tim lawan Menghadapi tim Samoa adalah sebuah penghinaan Walau mereka punya pelatih baru Itu gak mengubah apapun Sementara tim menetap Thomas bertemu dengan rekan kerja di federasi sepak bola Yang mencemooh American Samoa Karena ternyata beberapa dari mereka adalah orang Australia Yang ikut dalam pertandingan 31-0 itu Thomas juga melihat Gail datang Awalnya dia senang dan merasa terhibur Tapi semua berubah ketika tahu Kalau Gail datang dengan pacar barunya Sekaligus bosnya Thomas yaitu Alex Magnussen Thomas dan Alex berbicara secara pribadi di luar Dimana Alex mengatakan bahwa Dia akan memberikan pekerjaan yang lebih baik kepada Thomas Mendengarkan hal itu Thomas merasa direndahkan Thomas tetap meyakinkan bahwa tim Samoa akan bisa mencetak gol Di sesi latihan mereka semua pun kaget Ketika Nicky Salapu tiba-tiba datang untuk kembali ke tim Tentu saja ini menyenangkan semua orang Apalagi tepat sebelum pertandingan dimulai Singkat cerita pertandingan tim American Samoa versus Tonga pun dimulai Sebelum pertandingan Thomas harus berbicara dengan Jaya Yang mengalami kehancuran emosional Setelah berhenti mengkonsumsi pil hormon Namun Thomas membantunya relax Dan mendorongnya untuk membantu menginspirasi para pemain Pertandingan pun dimulai Semua orang di pulau menonton dan berharap pada mereka Di babak pertama American Samoa bermain buruk sejak awal Seakan semua latihan yang udah Thomas berikan selama beberapa bulan Seperti gak ada artinya Semua pemain seakan gak mengerti rol mereka masing-masing Hanya Nicky Salapu yang bermain bagus dalam mengamankan gawangnya Emosi Thomas gak terbendung Berkali-kali kemarahannya memuncak dan terlihat di lapangan Dia pun memberikan sinyal pada Gale Bahwa memang benar ini gak ada gunanya Babak 1 berakhir dengan skor 1-0 ketika Nicky Salapu kebobolan Ketika turun minum Di ruang ganti Thomas berteriak pada tim Karena kurangnya usaha mereka Salah satu pemain malah mengatakan bahwa Mereka gak boleh stres Karena stres adalah musuh semua hal Mendengarkan omong kosong itu Thomas pun mengatakan pada mereka Bahwa mereka semua adalah pecundang Thomas mengatakan kalau dia akan berhenti Dan kemudian keluar dari ruang ganti Ketika di luar Tavita berbicara dengannya lagi Dan mencoba menenangkannya Memberitahunya bahwa jika mereka kalah Dan tidak mencetak gol seperti biasanya Tim masih ingin bersenang-senang dalam bermain Jika mereka kalah setidaknya mereka kalah bersama Tavita ingin Thomas melihat sisi positifnya Setelah Thomas mengambil nafas Dia pun kembali keluar untuk bergabung dengan timnya Dia menghapus semua strategi di bapak tulis Dan menggambarkan emotikon senyum di sana Thomas meminta maaf karena udah mengatakan bahwa mereka adalah pecundang Alih-alih membicarakan strategi Thomas menceritakan kepada mereka tentang putrinya yang bernama Nicole Yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu Ketika dia akan berangkat ke latihan sepak bola Dan Thomas sampai saat ini menyalahkan dirinya sendiri Karena gak ada di sana untuk Nicole Siapa sangka karena cerita tadi Dia jadi terhubung dengan semua orang secara emosional Dan Thomas hanya meminta mereka bersenang-senang dalam babak kedua nanti Karena sejatinya dia menerima pekerjaan ini bukan untuk menerima tantangan Tapi karena ini adalah satu-satunya pekerjaan yang Thomas dapatkan Jadi gak adil rasanya jika tim harus bekerja lebih baik Sedangkan dirinya saja terpaksa menerima pekerjaan ini Bermain lebih penting daripada menang Sepak bola adalah permainan dan hidup itu singkat Maka bersenang-senang lah Ketika tim kembali keluar untuk menghadapi babak kedua Mereka adalah tim yang berbeda dari babak pertama tadi Mereka mulai bermain sedikit lebih baik Setelah awal yang intens dan penuh gejolak Daru berhasil membuat bola bergulir melewati garis gawang tongga Mencetak gol yang bukan hanya gol pertama dalam pertandingan ini Tapi juga gol pertama sepanjang sejarah untuk American Samoa Semua orang bersorak dan merayakan Seakan-akan mereka udah memenangkan pertandingan Sampai-sampai Tavita mulai pingsan karena terkena serangan strok panas Setelah pertandingan selesai Daru kemudian pergi mencari ibu dan ayahnya di tenda medis Untuk memberitahu mereka tentang apa yang terjadi selama sisa pertandingan Untungnya Tavita gak kenapa-kenapa Daru pun menceritakan jalannya pertandingan tersisa sepeninggalan Tavita Beberapa peluang berhasil mereka ciptakan Namun keeper tim lawan cukup hebat Sampai mereka mendapatkan tendangan corner Jaya berhasil mencetak gol lagi untuk tim berkat sundulannya Pertandingan tersisa 5 menit Mereka udah unggul satu angka Tetapi Daru melakukan pelanggaran Sehingga Tongga mendapatkan hadiah penalti Tentunya momen ini menghantui Niki Semua mata tertuju padanya Namun untungnya Niki berhasil melupakan masa lalu Dan berhasil mengamankan gawang dengan bagus Wasip pun meniup luid Mereka semua kebingungan atas apa yang terjadi Sampai pada akhirnya Mereka sadar mereka telah memenangkan pertandingan Thomas segera bergabung dengan tim untuk merayakan kemenangan pertama bagi tim Amerikan Samoa Meskipun mereka meraih kemenangan pertama Tapi sayang mereka kalah di pertandingan selanjutnya Sehingga mereka gak lolos ke piala dunia Walaupun begitu mereka tetap bangga dengan kesuksesan pertama mereka Thomas mengumumkan bahwa Dia mendapatkan pekerjaan untuk melatih tim LA Galaxy Namun dia tolak Dia mau keluar dari pekerjaan pelatih Karena dia ingin punya waktu untuk dirinya sendiri Saat matahari mulai terbenam Thomas bergabung dengan tim dalam nyanyian dan tarian adat Samoa Sejak kemenangan pertamanya Amerikan Samoa gak pernah lagi berada di posisi tim terendah Thomas kemudian menjadi kepala penyelidik untuk tim Nasional Amerika Serikat Dan sekarang menjadi komentator untuk CBS Sport Niki Salapu masih menjadi kapten tim dan Tavita masih menjadi kepala federasi sepak bola Amerikan Samoa Belajar dari tim Nas American Samoa Bahwa tetaplah menjaga pikiran yang positif ketika situasi gak berjalan dengan ekspektasi Karena pasti ada hikmah dibalik semua itu Apapun yang saat ini sedang ingin kita capai Ingatlah satu hal Bahwa proses dalam berusaha dan berupaya Adalah hal yang lebih penting daripada pencapaian itu sendiri Dunia ini cuma tempat permainan Dan hidup ini singkat Maka bersenang-senanglah dalam berusaha Gak perlu dianggap sebagai beban yang berlebihan Karena terlepas itu akan tercapai atau gagal Paling tidak kita udah bahagia duluan Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Besa Putra To be continued Jangan bosan jadi orang baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton